Intro Saya berada di Kuala Lumpur, ini di tamannya dekat menara Petronas dan dari tempat ini saya menyampaikan inspirasi mengenai parenting di era digital. Kita hidup di jaman digital, jaman yang berubahnya terlalu cepat, sehingga dalam keluarga itu orang tua dan anak itu bisa seperti dua generasi yang tinggal dalam satu rumah. Jadi kalau misalnya ayahnya berumur di atas 35, berarti kan dia generasi X gitu ya, anaknya pasti generasi baby boomer, apa generasi alpha yang dibawa 6 tahun atau generasi Z yang umurnya dibawa 15 tahun. Kalau orang tuanya generasi X, yang umurnya 35 sampai 50, nah anaknya generasi Z atau generasi alpha. Jadi dulu itu orang tua dan anak itu generasi yang sama, karena satu generasi itu bisa 40-50 tahun, tapi tiba-tiba yang dibawa 6 tahun kita bilang generasi alpha. Di bawah 15-20 kita sebut generasi Z, lalu yang umurnya 35 sampai 15 kita sebut generasi Y. 35-50 klasi X, nah ini kan cuma beda 15 tahun, sudah satu generasi. Generasi itu artinya tingkah lakunya beda. Pola makan beda, pola minum beda, pola tidur beda, satu keluarga makan jam 12 bersama-sama, bapaknya makan siang, anaknya sarapan. Kenapa? Mereka bangunnya siang gitu ya. Jadi perilakunya berbeda. Nah, gimana di tengah perilaku yang berbeda ini, hubungan orang tua anak tetap intim. Nah, ini perlu tips yang khusus, karena masalah seperti ini tidak terjadi pada generasi-generasi sebelumnya. Dimana orang tua dan anak adalah dua orang dari satu generasi, tapi sekarang satu keluarga bisa tiga generasi. Perilakunya berbeda. Kita perlu bijaksana pada zaman ini. Tips yang pertama adalah orang tuanya. Tentu mengatasi gap generasi ini, mau tidak mau orang tua perlu belajar lebih gaul. Bukalah akun WhatsApp, akun Facebook, bukalah Instagram. Kalau mungkin kita nggak akan seneng narsis, tapi kita akan bisa follow anak kita. Kita follow teman-teman anak kita, sehingga kita bisa mengerti dunia mereka. Oh, anak kita berteman sama si ini, si ini tuh begini. Kita tahu lebih detail tentang anak kita. Waktu kita tahu lebih detail, kita bicara nyambung dengan anak kita. Kita bisa lebih gaul, kita bisa bicara asik, karena kita mengerti anak kita dan dunia mereka dan kehidupan mereka. Karena itu, itu mungkin tidak mudah bagi generasi yang sudah tua. Maka belajarlah untuk gaul. Untuk anaknya, terimalah orang tuamu apa adanya. Belajarlah untuk mengerti mereka bahwa mereka generasi sisa-sisa dinosaurus yang masih hidup gitu ya. Generasi zaman dulu, zaman jadul yang untuk mengikuti itu butuh perjuangan. Maka gap generasi ini bisa dijembatani. Tips berikutnya yang disarankan untuk orang tua. Maka fleksiblah dalam hal fashion. Ya, fashion itu kan cuma luarnya, bajunya. Maka kita ga boleh radikal dalam hal itu. Wah, ga boleh ini, ga boleh begitu, ga sopan, segala macam. Ini ngajak berantem, maka gap makin besar. Radikal lah dalam hal dosa. Ini ga boleh karena dosa. Nah, radikal lah dalam kebenaran. Ini ga boleh karena ini salah. Tapi kalau itu gaya fashion, gaya baju, gaya rambut, gaya tasnya, penampilannya, fleksiblah. Kalau perlu Anda bahkan belajar juga untuk lebih tampil anak muda. Saya ini seperti Anda lihat hari ini pun, saya pakai batik. Ini membuat jarak saya dengan anak saya. Kenapa? Saya kemana pergi pakai batik. Ke Swiss, ke gunung pakai batik. Ke pantai pakai batik. Tidur kalau berbatik. Wah, anak saya enak melihat saya gitu ya. Batik terus. Nah, maka kalau saya pergi, bukan sendiri seperti hari ini. Pergi sekeluarga. Nah, saya belajar pakai kaos, pakai baju. Ceramah pun hanya pakai jaket tanpa dasi. Ya, celananya jean. Nah, ini lebih gaul dengan anak-anak muda. Paling tidak gap itu dijembatani. Karena ada, ada gap generasi. Itu mau gak mau harus diakui itu ada. Maka kita perlu menjembatani. Di antaranya dengan sikap yang lebih fleksibel dalam hal fashion. Tapi norma etika moral anak perlu dibimbing. Kita tidak fleksibel dalam hal itu. Kita perlu menyatakan kebenaran. Tapi dalam hal fashion, belajarlah untuk fleksibel dan menerima anak-anak muda dengan dunia mereka, dengan zaman dan gaya mereka. Maka saya percaya kita akan punya hubungan yang intim dengan anak-anak. Terima kasih telah menonton!